Bapak Faisal memang kelihatan jujur, ya saya bersedia membantu, saya bersedia membantu, saya bersedia membantu. Makin ramai, merasa di pihak yang benar, Otman Baris akhirnya turun tangan siap bantu Haji Faisal lawan Dodi Sudrajat. Warganet kira, benarkah Dodi mulai menciut? Hingga inilah momen haru Fuji dapat mobil mewah. Beberapa pekan terakhir jakat media hiburan memang tengah diramaikan dengan kabar perebutan warisan, mendiang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Tak cuma perihal warisan, perebutan perwalian gala putra sematawai yang mendiang pun ramai jadi sorotan. Kisruh perebutan tersebut pun rupanya sampai ke telinga pengacara kondang Hotman Baris Utapia. Ya, sebelumnya warganet memang ramai-ramai meminta Hotman untuk membela Haji Faisal, orang tua Bibi yang kini bakal menggugat sang besan Dodi. Pasalnya, Dodi tak setuju dengan permohonan hak perwalian atas sang duduk kalah Sky Ardiansyah yang diajukan besannya. Banyaknya keinginan warganet tersebut rupanya disambut baik oleh sang pengacara. Dalam sebuah tayangan, Hotman mengaku siap memberikan bantuan hukum untuk Haji Faisal. Menurut Hotman, Haji Faisal berada di pihak yang benar. Tak cuma itu, pengacara berjuluk 30 miliar tersebut juga menilai Haji Faisal tidak punya motivasi mengincar harta. Dia juga tak melihat pria empat anak itu memiliki faktor untuk menguasai warisan menantunya. Bahkan Hotman mengaku sudah menghubungi Haji Faisal untuk membantu kukatan haasuh dan warisan sang cucu jika diperlukan. Faisal memang kelihatan jujur, ya saya bersedia membantu, saya bersedia membantu, saya bersedia membantu. Kabar bakal turun tangannya Hotman tersebut pun membuat para warganet ramai-ramai bereaksi. Mereka pun ikut senang dan mendukung penuh sang pengacara. Tanya warganet Haji Faisal rupanya juga menyambut baik niat sang pengacara. Ia mengaku senang dan berterima kasih. Di sisi lain, bak sudah terlanjur di hujat netizen. Dodi Sudraja tolak berdamai dengan sang besan. Di hadapan awak media, Dodi menyatakan tak ingin menyelesaikan masalah dengan Faisal secara kekeluargaan. Ya, ayah mendiang Vanessa Angel ini memang tak henti-hentinya jadi pergunjingan publik. Dari meminta pembagian warisan, ketahuan tertawa di rumah duka, hingga isu terlilit pinjaman online. Bikin warganet tak henti-hentinya berkomentar nyinyir untuk Dodi. Terlebih, Dodi meminta adik-adik bibi keluar dari rumah kontrakan sang cucu Kalaskai. Namun, berbeda dengan pihak Dodi Sudrajat, warganet memang ramai-ramai menaruh simpatika kepada keluarga Haji Faisal. Terlebih, Fuji, adik bibi yang telah merawat Galaskai meski masih berusia pria. Fujian mendapatkan hadiah satu unit mobil dari seorang ibu bernama N.G. Paturusi. Hadiah itu diberikan sebagai bentuk apresiasi pada Fuji yang telah merawat Gala. Putra Tunggal Vanessa Angel dan Bibi Artian Shah. Walau diberikan sebagai apresiasi atas kasih sayang pada Gala, pihak N.G. tak membatasi untuk apa mobil tersebut digunakan. Selain bisa dibakai untuk menunjang kegiatan Fuji pribadi, pihak N.G. juga menyarankan mobil berwarna putih tersebut dijadikan sebagai sarana mobilitas Gala. Di tengah masalah perhubatan perwalian Gala, setiapnya hadiah tersebut bisa menjadi senyum kecil kebahagiaan untuk Gala dan keluarga. Wah, semoga cepat selesai ya pemirsa masalahnya dan untuk update terbaru berita-berita terkini dari Triono agar tak ketinggalan. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys dan tekan tombol loncengnya agar tak ketinggalan berita-berita terbaru dan terupdate dari kami. Jangan lupa subscribe